Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semua akan imbas akibat perbuatannya Ricky. Sekarang Ricky jadi tahanan polisi, Om. Karena sudah membantu pelarian Elsa. Ya Tuhan. Semua yang Om khawatirkan selama ini. Sekarang terjadi, Raph. Ricky di mana, Om? Ini aku lagi di rumah sakit Jayakarta, Om. Lagi jagain Ricky. Kondisinya Ricky lumayan parah, Om. Dia kena luka tembak. Waktu bantuin Elsa kabur. Apa Papa Nyariki sudah tahu soal ini? Aku kurang tahu pasti sih, Om. Soalnya aku nggak berani kesetua siapa-siapa. Dan aku juga nggak berani kucampur, Om. Lebih baik, Om aja yang ngasih tahu. Ya itu juga kalau Papa Nyariki belum ngeliat berita di TV atau media sosial. Oke. Itu biar nanti Om yang ngurus. Om mau ke sini. Jangan ke Ricky. Om. Apa Om masih marah sama Ricky? Raph. Tolong kabar ini, Om. Kalau ada apa-apa tentang Ricky. Oke? Keep kontak sama Om. Oke, Om. Kenapa dari awal kamu nggak mau dengerin omongan Om Ricky? Sekarang semua udah terlambat. Kamu hancurin hidup kamu. Karir kamu. Bahkan kamu pertaruhkan nyawa kamu. Tapi perempuan itu. Sebentar, Pak. Bukan jadi cara kesepangatan. Iya. Kalau tidak mengundang wartawan. Itu di luar kenapa banyak banget, Pak? Maaf, Pak Nino. Nampaknya para wartawan-wartawan itu nekat mengejar mobil kami. Saat kami berangkat ke sini. Tapi kami pastikan mereka tetap berada di luar. Jadi tidak akan mengganggu keamanan dan kenyamanan kepada Bapak. Yaudah kalau gitu, silakan. Bapak berdua, tolong persiapkan TKP. Ini sekalian dibawah lot-lotnya. Siap. Siap. Ini bukan saja-larnya. Bapak-bapak bisa langsung ke titik kejadian ya? Sebentar Pak, kita masih menunggu Pak Aldebaran selaku keluarga korban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, kita akan kembali Semua orang kumpul disini Buat nyaksiin gue Buat melihat gue mereka ulang kesalahan itu Semuanya sudah berkumpul kan? Bisa langsung dilaksanakan? Belum mbak Kita masih menunggu satu orang lagi Siap lah Kita mulai reka adegan Kejadian pembunuhan Pak Roy Al-Fahri Di ruangan ini Dimulai dari Bu Andin Selaku orang yang berada di dalam rumah Saat awal-awal kejadian ini Maaf Pak saya Saya disini cuma ingin menemani mertua saya Dan cuma mau lihat aja kok Baik Kalau Bu Andin tidak bersedia Jua petugas dari kepolisian Akan menggantikan Bu Andin Dan juga almarhum Roy Al-Fahri Pak Fadil Sebagai pengganti Pak Roy Dan Ibu Parti Menggantikan Ibu Andin Siap Pak Silahkan pakai jaketnya Baik Kita mulai adegan yang pertama Yaitu Pak Roy datang dengan buah bunga Dan bertemu dengan Bu Andin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cukup Adegan dimulai Silahkan Hai Semoga Elsa sangat telat Aku gak nyaman kalau misalkan berduaan sama Roy di rumah Eh sexy Cantik banget kamu hari ini Jangan ngomong sembarangan ya Ah elah Segini doang rumah kamu nih Kalau kamu nikah sama aku Rumah kita 10 kali lipat lebih besar daripada ini Asalkan kamu tau ya Nino itu 100 kali lebih baik daripada kamu Terus mana sih Nino? Bagi dinas Waktu itu Apakah Ibu Andin menerima telpon dari Pak Sumarno? Betul? Betul Pak Baik Kita lanjutkan adegan yang kedua Yaitu Ibu Andin menerima telpon dari Terima kasih telah menonton!